Pendekar Harpa Masjilid 7. Sudah 6 bulan Swathang dikurung dalam kamar kosong, digiang setempat sisin lohap yang berumur 80 tahun bersama 3 orang murid Tiantese MKWI, dan 5 orang murid-murid muda lainnya yang sepantaran dengan bernita, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, Swathang sudah merasa cemas karena Hang Tiong belum juga datang menyelamatkannya, hari itu dia termenung nelangsa memikirkan nasib Hang Tiong, hatinya sudah merasa pasti bahwa Hang Tiong mengalami celaka oleh kecurangan Tiantese MKWI, kalau tidak, tidak mungkin sampai selama ini Hang Tiong belum datang, pada bulan ke-10 datanglah siang kiam KWI, bagaimana kalian, apakah bilan masih bersama kalian, masih suhu? Dan dia kami krung di kamar kosong, di belakang, lalu Tok Sim dan Toat Beng bagaimana, apa sudah sampai di sini, suhu belum sampai di sini, paman jawab Lumina, tapi paman Toat Beng, sudah tewas, tambah bunita, apakah luka dalam suhu mu amat parah Sin Hong, siang kiam KWI menatap Po Sin Hong, betul paman, Dan, di tengah jalan suhu tidak bisa lagi bertahan karena kacaunya jalan darahnya sehingga banyak sekali memuntahkan darah, dan aku sendiri kalau tidak cepat sampai ke sini dengan bantuan Bernitu dan Lumina yang kebetulan berpapasan dengan suhu dan saya, saya akan mengalami nasib yang sama dengan suhu. Sesampai di sini Lon Chim Pawe mengobati saya sampai 3 bulan, lalu bagaimana dengan Kim Hong Tai Hap suhu? Tanya Benita, Kim Hong Tai Hap, sudah tewas di jebak susokongmu di Wuhan, hari ini genap setahun dia dalam lubang itu dan tentu sudah jadi bangkai, Saya 2 bulan yang lalu berangkat dari sana setelah selama 8 bulan istirahat, wajah Lumina dan Sin Hong sangat kegembira mendengar berita kematian Kim Hong Tai Hap, tapi wajah Benita malah tidak menunjukkan apa-apa, tapi setelah Benita masuk kamarnya, air matanya berderai, Tiong ke, ah, benarkah engkau telah mati, kelunya dalam hati? Bagaimana yang dialami Tok Sim Kawe adakah nasibnya sama dengan Toat Beng Kawe sehingga belum sampai ke Giang Tse dalam pelariannya Tok Sim Kawe yang juga sama mengalami luka parah dengan kacaunya jalan darah di tubuhnya terseok-seok melarikan diri, Dia menghindari berhenti di perkampungan atau kota, pelariannya melalui jalan hutan dan gunung, berbulan-bulan dia tinggal di hutan yang dia singgahi sambil mengobati dirinya, jika ia akan melewati perkampungan atau memasuki kota, dia memilih waktu malam untuk melewatinya, Hingga akhirnya satu tahun ia sampai ke tempat sutenya di Hang Si dan masih berdiam di sana, sutenya yang juga penjahat kawakan di Hang Si dengan senang mendapatkan suhengnya yang terkenal salah satu tian TSM KWI, makin mengepakan sayap kejahatannya, dan menumpuk harta yang banyak Lalu bagaimana dengan Kim Hong Tai Hap, apakah perkiraan Li Seng benar bahwa Kim Hong Tai Hap tinggal bangkai tanda tanya selama dalam ruang gelap itu, Han Tiong hampir tiga bulan mengisi perutnya dengan air, satu saat tangannya meraba binatang panjang licin sebesar induk kaki di bawah lumpur, dan binatang itu banyak sekali, mulutnya tersenyum, HMH, belut, pikirnya Koma lalu dia tangkap dan dipanggang dengan tangannya yang mengeluarkan hawayang, hari itu dia memanggang hampir 50 ekor belut dan diletakkan di dinding yang dibuatnya sebuah liang, setiap hari dia makan 1 ekor belut, baru seminggu, dia merasakan rombongan belut datang lagi Dia dengan gembira menakkapinya sehingga dia teringat sewaktu dia berumur 5 tahun yang menakkap belut di bawah jalan, karena teringat itu teringat dia dengan mayat ibu suat hong, serta merta dia memikirkan suat hong, HMH, bagaimanakah nasibnya adakah ia baik-baik saja? Pikiran itu ditutupnya dengan hanya berdoa semoga suat hong baik-baik saja, selama setahun hong tiong di dalam lobang itu bersemedi Dicukupi dengan air dan panggang belut, saat dia bersemedi dia merasakan tempat itu bergeming, otomatis ia memandang ke atas dan mengeluarkan tenaga singkang luar biasa sehingga tubuhnya melayang ke atas dan pada tindakan berikutnya pedang ditancapkan di dinding, dan mengayunkan badan Dengan singkang bertumpu pada pedang, matanya silau oleh cahaya menyeruak ke dalam lobang dan tubuhnya sudah melejit keluar dari lobang sebelum ubin lantai itu sempurna terbuka Li Seng dan kedua putranya dan para anak buahnya terperanjat melihat tubuh yang melayang itu, dan hong tiong, berdiri tegap dengan wajah pucat, serang, teriak li seng, semuanya menyerbu hong tiong, dan ting, 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 jereng, jereng, jereng Ilmu hang hei sin jai meleburkan semua serangan sehingga tubuh itu bertumbangan, ting, jereng, ting, ting, jereng hong tiong terus memetik harpanya Li Hoat terjungkal tidak berdaya memuntahkan darah segar, kemudian menyusul Li Mou terduduk karena jantungnya makin terguncang Dan akhirnya muntah menggelosor di lantai, hanya Li Seng yang sejauh itu bertahan, dia bersilat dengan lawan yang tidak nampak mengelak dan menakis Hampir dua jam, pertempuran unik itu berlangsung, hong tiong keningnya berkeringat sementara Li Seng sudang mandi keringat dengan nafas senin kamis, dan petikan harpa itu berhenti Han Tiong berdiri dengan mulut tersenyum bagaimana raja curang, bersiaplah kalau masih punya simpanan, ciat, kipas dengan lohai san huat dan pedang milik suat hang dengan pat si yang kiam menggulung menyerbu Li Seng dengan sisa tenaga yang tadi terdesak dengan ilmu petikan harpa itu mengerahkan Tenaga, pada jurus keseratus beret, ah, beret, uhaha, kraat, ah, 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 uh, tubuh tua itu bermandi darah yang mengucur dari telinganya yang terbabat putus dan keningnya yang tergores menerbitkan jalan darah keluar Serta perutnya yang juga tergores panjang, nafasnya ngos, ngosan hampir putus, sekali lagi orang tua curang, serangan hong tiong datang lagi dengan pedangnya Dia memapaki pedang dan berkelit, menghindar, dan pada gebrakan ke sepuluh bret, uge, tuk, rang akaha, breoet, augas dagunga tergores kain kipas Kemudian pundaknya kena totok gagang kipas dan pedangnya jatuh kemudian dadanya tergores kain kipas Dia terduduk lemas dengan darah berceceran, dan saat itu kedua anaknya siuman, bang saat Keduanya serentak menyerang, tapi mereka menerima jotosan dan sinkun sehingga muka keduanya matang pada jurus kelima puluh Mereka pun terkapar di dekat ayah mereka yang terduduk Anak muda kami sudah kalah, maka bunuhlah kami, jerit Li Seng putus asa, kematian untuk seorang biang penjahat dan penindas tidak memadai Ketiganya menatap hong tiong tidak menegerti, apa maksudmu anak muda, tanya Li Seng, apakah kalian mau mendengarkan apa yang akan ku katakan? Koma apa itu anak muda, kalian anak beranak, telah banyak melakukan penindasan, oleh karena itu patulah kalian dihukum Koma namun hukuman tergantung pada jawaban kalian Hening sejenak, saya memberikan dua pilihan yakni, kalian merubah perbuatan aniaya Kalian itu dengan kebaikan atau kalian hidup tidak memiliki arti lagi, bangsat, lebih baik mati, teriak Li Hoat Sambil menyerang, dan terjadilah akibat mengenaskan pada diri Li Hoat Sebelum sampai serangan itu, krek-ek, kre-ek, kre-ek, kre-ek-rak tubuh Li Hoat Ambruk berlipat Semua sendi tubuhnya tanggal kedua bahu, kedua siku, kedua lutut dan kedua puluh jari patah remuk Melihat anak disayang itu Ambruk berlipat mengenaskan, Li Seng Langsung menyerang, pada jurus kedua puluh apa yang Li Seng mengalami apa yang dialami oleh anaknya Hanya tambahnya pinggangnya sebelah kiri Ambruk dan lepas, Li M.O.U terkesiap Gelmetar, apakah Anda sudah memilih? Cepat beri jawaban, bentak hontiong Ah, ayah, serunya lirih melihat ayahnya terongguk pingsan di depannya Tayhab, aku hanya mengikut apa yang dikehendaki oleh Tayhab Aku tidak ada kehendak pada keluarga Li Aku tanya sekali lagi, apa pilihanmu pada dua pilihan yang ku tawarkan Merubah diri atau tidak berarti, sahut hontiong tajam Tayhab aku akan merubah diri, kegelapan keluarga Li yang selama ini akan ku cuci Bagaimana cara mencucinya, saya akan kembalikan semua milik orang-orang yang selama ini kami tindas Saya akan berlaku baik dan tidak macam-macam lagi dengan orang lain Baguslah kalau begitu, lakukanlah yang menurut kamu terbaik Koma aku akan tetap di sini selama dua hari Keesokan harinya, barisan pengawal keluarga Li Mengangkut banyak peti dengan kereta mendatangi tempat-tempat seperti bukaan yang hampir nyaris seluruh bukaan yang ada di Wuhan Koma sebagian para hartawan, dan kantor-kantor pemerintahan Dan kemudian rumah-rumah miskin penduduk Wuhan mendapatkan derma 10 tahil per rumah Gudang yang dua hari yang lalu padat dengan mece benda berharga Sekarang kosong, tayhab, semuanya sudah dikembalikan Dan derma sudah pun diberikan sebagai awal dari pencucian kejahatan keluarga Li Aku bangga dengan pengertian muli tuaku, dan aku sangat kegembira dengan apa yang kamu lakukan Semoga di hari depan saat aku lewat ubuhan, aku berharap dapat kehormatan jamuan dari muli tuaku Mendengar itu meledak tangis Li Emou sambil memeluk kaki Han Tiong Tayhab, apa yang engkau katakan Tayhab, ahaha, jika engkau datang Tayhab ketuklah pintu rumahku Aku akan menyambutmu sepenuh Kegembiraan, sudahlah Li Tuaku Han Tiong mengangkat tubuh Li Emou dan berdiri di depannya Li Emou yang melihat metu Han Tiong berkaca-kaca karena perbuatannya yang memeluk kakinya Tak dapat menahan diri memeluk Han Tiong Koma Tayhab, sesuguknya dengan pelukan erat Li Tuaku namaku Han Tiong Shikawa Panggil aku sebagai sutemu Baiklah Tiong Sute, nah aku berangkat Li Tuaku Perjalanku masih jauh, kemanakah? Engkau akan pergi Sute Aku akan ke Tibet menemui Siang Kiam Kwei Suhengmu dan supekmu Sisin Lohap H.M.H., baiklah Sute, apapun urusanmu di sana Tempat supek Sisin Lohap ada di kota Giang Tse dan Hati Hatilah, terima kasih Li Tuaku Aku akan ingat pesanmu Sahut Han Tiong dan dia pun lenyap dari situ Membuat Li Emou terkejut berdecak kagum Penduduk Han sejak itu hidup dalam keharmonisan Berita Kim Kong Tayhab menjadi buah bibir dan cerita menjelang tidur Terlebih cerita satu tahun Kim Kong Tayhab berada di dalam lobang gelap tanpa makanan menembus dari rumah keluarga Li Kepun Juru Wuhan Membuat cerita lebih Kim Kong Tayhab adalah jelmaan dewa yang turun ke bumi Giang Tse, tempat Sisin Lohap di sebelah belakang Dua orang laki-laki dengan gerakan gesit memasuki ruangan di mana Suat Hong ditahan Tubuh Suat Hong sudah kurus matanya sayu Sejak sebulan lalu dia dengar bahwa Han Tiong telah tewas di Wuhan Masuk perangkap Susyok Siang Kiam Kwei Koma hal ini dia dengar dari Lumina yang mendatanginya Makanlah perempuan sial Kalau tidak karena suhu memerlukanmu tentu kah sudah kubunuh Gerutunya, jangan dibunuh Lumina sayang Kalau paman Toksim tidak memerlukannya Aku tidak menolak jika diberikan padaku Sahut seorang pemuda tampan umur 22 tahun Ah kau ini kau koko Perempuan mana yang tidak kamu tampung Cibirnya dengan kerling menggoda Hahaha, hahaha, Lumina moi Tapi tidak ada perempuan yang seindah matamu Seranum bibirmu dan sebagus tubuhmu nan liu Rayunya dengan senyum manis Hik, hik, gombal Celah Lumina dengan tawa genitnya Benar Lumina sayang Daripada untuk kau suheng Baikan serahkan padaku Sahut seorang pemuda lain yang bermuka tidak setampan kau cungsin Tapi juga tidak terlalu jelek Matanya terlalu cipit dan mukanya kekuning-kuningan Hik, hik, si koko juga pingin dapat bagian Yah, kalau ada yang mau dibagi tentu Dan aku ingin dapat bagian Sahut si Elwi Kong Eh, perempuan binal dan kalian berdua lelaki genit Pergi kalian dari sini Muak aku melihat muka kalian Celah swathang marah Heh, perempuan pandir sudah tahu disarang harimau Masih mau berlagak Balas Lumina marah Apa kamu kira kekasihmu itu akan datang menyelamatkanmu? Hik, hik, kekasihmu itu sudah mati di Wuhan Diperangkap di dalam lubang oleh loncim pawe susiok paman siang kiam kwe Kamu bohong, aku tidak percaya Hik, hik, hik Sebulan yang lalu paman siang kiam kwe sudah sampai disini Dan menceritakan bagaimana mereka menjebak kekasihmu itu dalam lubang Dan bayangkan saja, sebulan yang lalu genap satu tahun di ruang gelap Tanpa ada makanan dan minuman Apa kira ia masih hidup hik, hik, tidak Tidak, kamu bohong, kamu bohong Teriak swathang, ya sudah Kalau tidak percaya, silahkan saja mengharap sampai kiamat Dengusnya sambil meninggalkan ruangan itu dengan langkah aduhai Jiwi koko Ayoklah kita ke taman, kita kumpul di sana Kedua lelaki itu mengikutinya sambil memuji-muji pinggul Lumina yang aduhai Swathang dengan hati berkecamuk antara percaya dan tidak akan cerita Lumina Tapi kalau tidak benar kenapa Han Tiong belum datang Ini hanya satu artinya bahwa memang Han Tiong telah tewas Air matanya berderai, koko, Tiong ke, jeritnya disela tangisnya yang mengguguk Hampir sebulan dia masih membesarkan hatinya Namun penjelasan bagaimana Han Tiong di jebak terngiang-ngiang di telinganya Akhirnya harapannya pun putus Dia sudah nekat mau mati saja Ketika dia hendak mementurkan kepalanya ke tembok Satu hawa pukulan menerpanya sehingga Swathang terhempas ke lantai Dan di situ berdiri Lumina, Sinhang dan Bernita Mau bunuh diri ya, cinta tidak sampai Jalan pintas mau mati Eh perempuan goblok Suhuku masih membutuhkan darahmu Nanti saja kamu matinya setelah darahmu dikuras suhu Bentak Lumina Kemudian mereka mengikat Swathang yang lemah itu karena kalut Sedih dan putus asa bercampur jadi satu Sehingga makannya pun tidak lagi dia perhatikan Dan setelah diikat Sudah dua hari dia tidak mau makan Tubuhnya sudah hamat lemah Pikirnya sudah bulat Mau mati saja Dan pada hari itu Sia Lui Kong dan Kau Chung Sin Mereka sudah berencana akan mempermainkan Swathang sebelum mati Sudah dua hari dia tidak menyentuh makanannya Sayang Suheng kalau perempuan secantik itu kita lewatkan Bisik Sia Lui Kong Benar marilah kita kesana Kita bermain Main dengannya sebelum dia mati Suheng melihat kedua lelaki itu dengan sayu Mau apa kalian Serunya lemah Suheng bergidik mati yang liar memandanginya dengan bibir dibasah-basahin Tanpa menjawab keduanya langsung menggeranyangi tubuh Suheng Suheng menjerit lemah Kemudian mulutnya dibekap Sia Lui Kong Suheng meronta sekuatnya Tapi apalah daya tubuh yang sudah lemah itu dihadapan tenaga dua lelaki kuat yang sedang keranjingan birahi Beret, beret, dua koyakan lebar pada pakaiannya telah membuat tubuh bagian depan Suheng telanjang Dengan nafas memburu sebelah tangan Sia hendak meremas buah dada kiri Suheng Sementara Kau Chung Sin hendak merabah buah dada kanan dan tangan yang lain mau mengusap paha Dan anehnya gerakan itu terhenti badan keduanya kaku Suheng yang sudah lepas ikatannya dengan lemah menggeser tubuhnya yang lemah sambil berusaha menutupi ketelanjangan tubuhnya Dan matanya menangkap tubuh yang berdiri di balik tiang di belakang Sia Lui Kong Hang Moi, terdengar panggilan mesra, suara kekasihnya dan matanya langsung mengarah ke atas Wajah tampan kekasihnya berada di depannya, suaranya tercekik, tangannya mengembang, air matanya mengalir deras Hang Tiong yang berdiri langsung meraih kedua tangan itu dan memeluknya dalam gendongan dan akhirnya suara itu pun keluar Tiong, Ko, Tiong, Ko kemudian pecahlah tangis Suat Hong sudahlah sayang, bersyukur pada Tian, kamu dapat selamat Koma hibur Han Tiong sambil mengecup pipi dan mati Suat Hong, kemudian dia mencelak dari tempat itu dan menghilang Han Tiong setelah meninggalkan Wuhan dengan lari cepat laksana terbang menuju ke Giangtse, dalam perjalanan ini dia Hanya melakukan istirahat sekedarnya dan kemudian dia terus dengan ginkeng larinya yang luar biasa Bagaikan kilat menembus hutan keluar hutan menuruni lembah dan mendaki bukit hanya dalam perkotaan saja Dia berjalan biasa sehingga dalam jangka kurang dari dua bulan dia sudah sampai di Giangtse dan langsung ke tempat sisin lohap dari petunjuk seorang warga Dia tidak masuk terang-terangan, karena dia sudah belajar pengalaman dari Butek Kiamong, dia mencelak dari tembok sebelah belakang Tanpa ada yang menyadari dia berada di samping ruangan kosong di mana Suat Hong ditahan Dan pendengarannya yang tajam menangkap jeritan lemah, kemudian dia mencelak naik ke atap dan membuka genteng Dan darahnya bergolak melihat Suat Hong yang akan dipermainkan dan langsung merotar kedua lelaki itu dengan pecahan genteng di tangannya Dengan posisi di mana keduanya hendak mengeranyangi ketelanjangan Suat Hong Setelah mendapatkan Suat Hong dia menuju ke hutan sebelah barat bangunan itu kemudian di tepi sungai dia berhenti Mandilah Hang Moi dan ganti pakaianmu, bisiknya lembut Dia menyerahkan buntalan yang ia sambar di atas meja dalam ruangan penahanan itu yang ia tahu buntalan pakaian Suat Hong Suat Hong pun mandi dan membersihkan diri, kemudian berpakaian Kenapa kamu kurus begini dan tubuhmu lemah Hang Moi, selama sebulan makanku tidak teratur karena saya kira Tiongko tewas dalam lubang di Wuhan Dan sudah dua hari saya tidak makan Tiongko, jawab Suat Hong lemah, HMH, baiklah sekarang kita ke kota Dan mencari penginapan untuk istirahat dan bicara leluasa Han Tiong langsung menggendong Suat Hong dan berlari cepat ke arah kota Giang Tse, setelah makan di dalam kamar penginapan yang dipesan di antar ke kamar Tubuh Suat Hong terasa segar, senyumnya sudah mengembang, manjanya muncul di depan kekasihnya ini Aku bicara sambil rebahan Tiongko, marilah ke tempat tidur, dan duduklah di sisiku Katanya lembut dan dengan manja menarik lengan kekasihnya keranjang, dengan senyum bijak Han Tiong menggandeng Suat Hong ke tempat tidur Setelah Suat Hong rebah, Han Tiong duduk di sisinya Koko, selama satu tahun lebih aku dikurung di ruangan itu, mereka menjaga makan dan minumku, karena Tok Sim KWI masih butuh darahku Dan kata Luminas Yang Kiam KWI dua bulan yang lalu sudah tiba, dan menceritakan bahwa Tiongko dijebak dalam lubang di Wuhan oleh susioknya Dan katanya Tiongko sudah mati karena setahun di dalam ruang gelap tanpa makan dan minum Hatiku hancur Tiongko, sebulan aku masih membesarkan hati dan berusaha tidak percaya bahwa engkau mati Koko, namun karena setahun lebih Koko tidak juga muncul Koma harapanku pupus, aku putus asa dan nekat membunuh diri dengan membenturkan kepalaku ke dinding tiga hari yang lalu Namun niat itu gagal karena aku dipukul Lumina dari jarak jauh dan kenekatanku itu tidak kesampaian Lalu karena takut aku berbuat nekat lagi, maka aku diikat di tiang, dan selama diikat aku tidak mau makan sampai dua hari Hingga Koko datang menyelamatkanku dari kebiadaban kedua lelaki itu Swathang menutup ceritanya sambil miringkan badan memeluk tangan Hontiong Bagaimana Koko, apa memang benar Koko dijebak dalam lubang Hontiong mengangguk, hah setahun tidak makan dan minum Bagaimana bisa Koko swathang bangkit dari rebahannya dan duduk tetap dengan Memeluk tangan Hontiong dan menatap wajah kekasihnya itu dengan heran Hang moi, hidu dan mati ada di tangan Tian Kalau Tian tidak menghendaki kematian seorang maka bagaimanapun usaha manusia Untuk mematikannya tidak akan terlaksana Dan sebaliknya jika seseorang Tian kehendaki mati sebanyak apapun usaha manusia berusaha menyelamatkannya maka dia akan tetap mati Benar selama satu tahun aku berada di dalam lubang gelap itu Tapi Tian memberiku makan, berupa belut yang muncul menembus dasar tanah yang berair dan berlumpur itu Selama setahun aku makan panggang belut Hang moi dan minum air yang aku duduki Jelas Hontiong senyum sambil menyentuh bibir swathang yang melonggo mendengar penjelasannya Hah, air, au, huf, swathang tersentak Menyadari bibirnya di tol Hontiong dengan senyum menjadi amengeluarkan suara hendak menggigit muka Hontiong Namun bibirnya sudah dikulung bibir Hontiong Jantungnya berdegup, hangat rasa selutuh badannya, kenikmatan yang teramat nyaman menghinggapi seluruh pori-porinya Birahinya berdenyar membuat dia membalas kuluman lembut itu Demikian renyah, nikmat, nyaman dan puas saat bibir Hontiong melepas kulumannya Tiba-tiba wajahnya bersemu merah dan malu, lalu dia dengan senyum di bibirnya Dia merebahkan kepalanya di pangkuan Hontiong dan menyembunyikan wajahnya ke perut kekasihnya Hontiong mengelus rambut indah itu, suasana itu berlangsung lama, hening dan ternyata lusan tangan Hontiong pada rambutnya Membuat kenyamanan tiadat cara hingga Swathong tertidur di pangkuan Hontiong Hontiong menggendong tubuh itu dan Memutar ke arah pembaringan dan meletakkan Swathong Wajah itu demikian tenang, dan mulut itu masih membayangkan senyuman bahagia Hontiong merebahkan diri di kursi yang tersedia dan matanya pun terpejam terlelap tidur Menjelang siang Lumina masuk ruangan penahanan Swathong untuk mengantar makanan Setelah mereka diperkenalkan dengan dua tamu dari si Sin Lohap Yakni dua orang kakek dan nenek tua sebaya dengan si Sin Lohap Si kakek yang dikenal dengan julukan Bek, M-O-U-K-W-I, iblis rambut putih Adalah guru dari si E-Lui-Kong dan Kau-Cung-Sin Sementara si nenek adalah Sim-Tuk-Moli, iblis wanita berhati racun Adalah guru dari Liok S-W-I-Ho-A dan dua gadis lainnya yang bernama K-H-U-Gin-B Dan Song Bilang setelah masuk Alangkah terkejutnya dia melihat si E-Lui-Kong duduk dengan tangan sebelah melingkar Dan tangan yang lain seperti mencakar Sementara Kau-Cung-Sin lengannya yang satu seperti mencakar Dan tangan satunya agak menyamping seperti hendak menggapai sesuatu Dari keadaan posisi itu Lumina mengerti keduanya sedang menggeranyangi tubuh Suat Hong Tapi Suat Hong kemana dan kedua lelaki ceriwis ini kok bisa kaku dan gagu Dia melepaskan totokan tapi tidak berhasil Berkali-kali dia coba namun tetap keduanya diam tidak bersuara Bahkan sudah rebah keduanya seperti mayat kejang Karena tidak berhasil Lumina keluar dan masuk ruangan utama Dan ketiga orang kedua tamu itu masih terlibat pembicaraan Beserta Si Sin Lohap dan Siang Kiam Kwei Siang Kiam Kwei menatap Lumina Paman Siang Kiam Si Eko dan Kau-Ko berada di ruangan tahanan dengan keadaan tertotok Dan Tecu tidak bisa melepaskannya Mendengar itu Pek MOU Kwei langsung mencelak dan disusul yang lain Sesampai di ruangan Itu Pek MOU Kwei langsung membebaskan kedua muridnya Setelah lepas mereka Meta Pek MOU Kwei merah plak Plak Koma ceritakan apa yang terjadi bentaknya sambil menampar kedua muridnya Suhu Kita kedatangan musuh dan mebebaskan tahanan Sahut Kau Cung Sin.2 Benar Suhu Ujar Si Elui Kong menambahkan Bagaimana orangnya Orangnya memanggul harpa emas dan sebilah pedang bergagang Kepala Garuda Di pinggangnya terselip kipas warna putih dan Rambutnya panjang terikat pita warna putih Kim Hong Tai Hap Koma ah celaka apa yang terjadi dengan Susuk di Wuhan Keluhnya jerih dengan ada lirih Orang yang mengejarmu Baw Ji Sela Si Sin Lohab Sudah sekarang kita berkumpul ke ruangan dalam Maka berkumpulah mereka 12 orang Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Kim Hong Tai Hap Baw Ji dari asal mulanya Perintah Si Sin Lohab tajam Begini Suhu Kim Hong Tai Hap baru muncul 7 tahun yang lalu Bermula dari kota Kaifeng Dimana dua kelompok golongan kita Yang di bawah Panjiang Te Chu Dan Duarkan Sayat Toat Beng Kwei Dan Tok Sim Kwei Bangun yaitu Tian Te Sem Kwei Dan berjaya selama 25 tahun Dua kelompok itu menghilang Dan kabarnya berubah haluan Setelah bertemu dengan Kim Hong Tai Hap Kemudian kami menyuruh satu pembantu utama kami Hek Mo yang mengurus bagian selatan Dengan mengumpulkan seluruh pentolan-pentolan golongan kita Untuk menangkap Kim Hong Tai Hap Dan hasilnya kami tidak mendapatkan laporan Hek Mo dan seluruh anggota golongan kita Menghilang dan mengalami hal yang sama Berubah halon sehingga seluruh daerah selatan golongan kita kehilangan Pamor dan jejak Selanjutnya kami menyuruh ketiga pembantu lainnya Hek Mo, Ang Mo dan Jeng Mo Untuk mencari Kim Hong Tai Hap Dan membawa kepalanya Tapi sampai tiga tahun ketiga pembantu itu pun menghilang Entah mati atau mungkin juga berubah Seperti yang dialami anggota sebelumnya Lalu kami bertiga berpencar untuk mencari Kim Hong Tai Hap Dan akhirnya kami bertiga menemui pada Kim Hong Tai Hap Pada mulanya Kim Hong Tai Hap dikeroyok empat oleh Tok Sim Kwei dan Lumina muridnya Dan Toat Beng Kwei dengan Sin Hang muridnya Saat pengeroyokan itu terjadi Te Chu dan murid Te Chu Bernitu masuk membantu Sehingga kami bernam mengeroyoknya Tapi dia amat luar biasa Tidak bisa kami desak sampai seharian penuh Karena untuk menyelamatkan diri Saya pakai taktik menyuruh Benitu dan Lumina Untuk melarikan gelan anak bayi yang diculik Dan pelihara Tok Sim Kwei Untung syarat ilmunya Siang Tok Tapi umur 13 tahun anak itu lolos Dan muncul bersama Kim Hong Tai Hap Saat kami menempurnya Dan menyuruh mereka melarikan diri ke sini Setelah Benitu dan Lumina pergi Sampai setengah malam Kami terus berusaha mempertahankan diri Dan berharap pertahanannya lengah Karena kehilangan bilan Tapi kami tidak berdaya suhu Bahkan Sin Hang sudah tergeletak Dan pada saat yang tepat dia menjauh dari serangan kami Kami segera menyingkir dengan berpencar Toat Beng yang melarikan diri dengan luka dalam parah Akibat jalan darahnya berantakan oleh Hawa Im Yang dari ilmu Kim Hong Tai Hap Tewas di tengah jalan Dan Tok Sim Kwei sampai hari ini Entah bagaimana nasibnya Sementara Te Chu terus melarikan diri Sampai ke Wuhan dan beristirahat di tempat Su Siok Kim Hong Tai Hap sampai di Wuhan Dan bertemu dengan Hoa Tsu Teh Dia pulang ke rumah dengan luka-luka Dan juga meninggalkan tantangan Supaya Kim Hong Tai Hap datang ke tempat Su Siok Siang Kiam Kwei berhenti sebentar Semua yang mendengarnya melonggo termasuk Si Sin Lohap Dan dua sutennya Pek MOU Kwei dan Sim Tok Moli Kim Hong Tai Hap datang dan di sana kami membuat jebakan Dan dia terjebak dalam lubang itu tanpa makan dan minum selama setahun Menurut perkiraan harusnya dia tewas Tapi sekarang dia muncul di sini Dengan muka pucat Siang Kiam Kwei menutup ceritanya Dan dia telah masuk ke sini menghina muridku Dan kita tidak tahu Selapet MOU Kwei geram Ruangan itu hening Semua menatap Si Sin Lohap Apa kamu nggak tahu dia murid siapa atau asalnya dari mana Siapa gurunya Te Chu tidak tahu Suhu Tapi asalnya menurut yang saya dengar dari Pulau Kura Kura Suhu Pulau Kura Kura Gumam Si Sin Lohap dan kedua sutennya Ada apa Suhu Kenapa dengan Pulau Kura Kura Koma kalau dia dari Pulau Kura Kura Berarti dia ada hubungan dengan Kimo Tai Su Kalau dengan Kimo Tai Su berarti musuh besar Su Siokong Ban Pilo Chia Dewa Lo Chia berlengan selaksa Tapi Su Heng Ilmu Kiam Mo Tai Su Tidak lebih hanya Loh Aisan Hoat dengan kipasnya Bian Sien Kun Tenaga Saktinya Pat Sian Kiam Hoat dan Cap Jit Seng Kiam Ilmu Pedangnya Selapet MOU Kwei Dan apa yang diceritakan BOU Jit Sepertinya Kim Hong Tai Hap melebih moyangnya Kimo Tai Su Dikeroyok 8 dan 3 diantaranya Tiantae Sem Kwei Jangankan mengalahkannya Mendesaknya pun tidak bisa Bahkan keroyokan itu dikalahkannya Selasim Tok Moli Lalu bagaimana Su Hau Apa yang harus kita lakukan Kalau dia datang Kita tamatkan Riwayatnya sampai disini Selapet MOU Kwei Kita bersiap saja Dia pasti datang Dengus si Sin Lohap Kapan kita kembali ke selatan Tiongkotanya Suat Hong Setelah seminggu di penginapan Setelah urusanku dengan Siang Kiam Kwei Dan gurunya selesai Koko akan mendatangi mereka Sahut Suat Hong Cemas Ia Moi Moi Dan kamu Tidak disini saja Semoga saja urusannya tidak lama Tapi Koko Koma bagaimana kalau engkau celaka Yang akan Koko hadapi ini adalah Suhunya Siang Kiam Kwei Biarkan aku ikut Jika akan binasa Maka kita binasa bersama Hang Moi Soal binasa Tidaknya kita serahkan saja kepada Tuhan Sudahlah tenangkan dirimu Dan doakan aku dari sini Sehingga Tian memberikan kekuatan padaku Untuk menghadapi mereka Baiklah Koko Kalau besok Koko tidak kembali Aku akan kesana menyabung nyawa Selanya cemas Baiklah Aku pergi Han Tiong mengecup pipi Suat Hong Dan lenyap dari situ Komah Suat Hong terkejut Dan takjub akan kekasihnya Sehingga sedikit banyaknya Kecemasannya berkurang Suat Hong belum pernah melihat Ilmu Tan Eng Koan Goat Dari Han Tiong Hingga dia terkejut Suhu dari pengalaman tempur Dengan Kim Hong Tai Hap Ada satu ilmunya Yang mengeluarkan Hawim dan Yang Ilmu ini yang membuat Peredaran darah kami kacau Hawa ini tidak hanya keluar Dari kedua tangannya Bahkan kedua kakinya H.M.H Ketiga kakek itu bergumam Kita akan perhatikan Kalau ilmu itu dikeluarkannya Selagi mereka sedang menjajaki Ilmu Kim Hong Tai Hap Muncul Han Tiong Selamat bertemu lagi Siang Kiam Kwei Semua mata memandang Ke arah pemilik suara Komah Kim Hong Tai Hap Ternyata nyalimu cukup besar Untuk datang ke sini Ujar Siang Kiam Kwei Membesarkan hatinya Anak muda apakah hubunganmu Dengan Kim Tai Su Kwei Saya tidak tahu siapakah Yang Lon Chimpawai maksud Tapi jika Kim Tai Su adalah Si Kwei Maka tentulah ia Keluargaku Karena aku juga Si Kwei Tapi benarkah Engkau berasal Dari Pulau Kura-Kura Hal itu benar Lon Chimpawai Dan kalau boleh tahu Dengan siapakah Saya berbicara Saya Si Sin Lohap Dan ini dua sute Saya Pek Mou Kwei Dan Sim Tok Bimoli Saya suhu dari Siang Kiam Kwei Setelah memperkenalkan diri Si Sin Lohap Mengamati wajah itu Namun dia takjub Karena tiada pun terbayang Kejerihan di sana Dengan maksud Apa Kim Hong Tai Hap Mengunjungi kami Lon Chimpawai Urusannya sangat jelas Karena kita pihak Yang berseberangan Tugas Lon Chimpawai Menurutkan keinginan hati Yang sering menyempret Merugikan orang lain Sementara tugas saya Menurutkan keinginan Mengingatkan Lon Chimpawai Untuk tidak merugikan orang lain Kata-katamu sangat Dalam anak muda Tapi soal kebenaran Kebenaran mana Yang kamu maksud Bukankah kebenaran Hanyalah soal untung Dan rugi Saya tidak membicarakan Kebenaran menurut perasaan Tapi kebenaran mutlak Bagaimanakah yang dikatakan Kebenaran mutlak Kebenaran mutlak itu Berdasarkan nurani Yang paling dalam Yang posisinya dekat Kepada yang punya hidup Yakni Tian Saya mau tanya Lon Chimpawai Memaksakan kehendak Kepada orang lain Nurani siapakah Yang dapat membenarkan Apakah nurani Lon Chimpawai membenarkan Tolong Lon Chimpawai Jawab Kalau memang Lon Chimpawai Memiliki nurani Si Sin Lohap terdiam Hahaha Bagaimana kalau saya Tidak punya nurani Apakah saya juga harus Menjawab Kalau Lon Chimpawai Tidak punya nurani Lon Chimpawai Berbohong Yang ada Hanya Lon Chimpawai Mengingkari Keberadaan nurani Tersebut Kalau Lon Chimpawai Mengingkarinya Sama halnya Tidak mengakui Kemanusiaan diri sendiri Jika kemanusiaan Lon Chimpawai Diri sendiri Ingkari Apakah Lon Chimpawai Layak disebut manusia Han Tiong Menatap Metu Si Sin Lohap Bangsat Su Heng Untuk apa Mengajak bicara Lebih baik Kita habisi saja Nyawanya Selah Pek MOUKWI Sambil menyerang Pukulan Singkang Yang diasyat Koma Belam Pertemuan dua Pukulan sakti itu Membuat tempat itu Bergetar Dan hasilnya Pek MOUKWI Terlempar Empat tindak Han Tiong Kuda-kudanya Bergeser Satu tindak Pek MOUKWI Kembali Menyerang Belam Kembali tempat itu Bergetar Dan kembali Pek MOUKWI Terlempar Dan Han Tiong Bergeser Kemudian Pertempuran Dasyat pun Terjadi Han Tiong Dengan ilmu Inbiang Pat Loat Menyambut Dan membalas Serangan Pek MOUKWI Baru Menginjak Jurus Ketiga puluh Pek MOU Sudah Terdesak Hebat Si Sin Lohap Berdecak Kagum Tanpa Dikomando Simtok Bimoli Menerjang Sehingga Pek MOUKWI Kedudukannya Kembali Normal Berkesiuran Pertempuran Makin Dasyat Hawa di sekitarnya Kadang panas Kadang dingin Wajah yang tenang Itu membuat Si Sin Lohap Menggileng Kepala takjub Sementara Muka kedua Sutenya Sudah kadang Merah Kadang pucat Pada jurus Kedelapan puluh Keduanya Kembali Terdesak Kuda-kuda Mereka Kacau Dan tergempur Beberapa Pukulan Dan cakaran Berhawa Im Yang silih Berganti Mereka Rasakan Dalam Hitungan Jari Keduanya Akan Siang Kiam Kwei Maju Menempur Dengan Pedangnya Terang Koma Pedang Ditangkis Harpa Mas Yang Dengan cepat Berpindah Dari punggung Kedalam Genggaman Tangan Kanan Hon Tiong Dengan Bantuan Siang Kiam Kwei Susyok Susyok Bonya Tidak Lagi Tertekan Dua Orang Kawakan Yang Telah Membuat Nama Besar Di Masa Mudanya Dan Keponakan Yang Menjadi Datuk Dunia Hitam Semakin Gencar Menyerang Hon Tiong Kedelapan Murid Muda Yang Menyaksikan Pertandingan Itu Menjadi Nanar Hawa Im Yang Di Sekitar Tempat Itu Sudah Membuat Kulit Kebas Dan Nyeri Sehingga Kedelapan Orang Muda Itu Menyingkir Lebih Jauh Hon Tiong Yang Baru Sekarang Mengkombinasikan Ilmunya Yang Dasyat Membuat Ketiganya Kalang Kabut Kuda Kuda Dengan Ayunan Dan Tendangan Dengan Dasar Im Yang Mah Harpa Dengan Sabetan Dan Tusukan Dengan Trik Pat Sian Kiam Ho Yang Sesekali Terdengar Petikan Hong Hai Sin Jai Sementara Tangan Kiri Membentuk Cekaran Im Yang Hong Ho Patukan Dan Cengeraman Im Yang Tia Wah Dan Im Yang Liong Ho Berkombinasi Dengan Pat Sian Kiam Ho Yang Diselingi Hang Seng Sin Jai Membuat Ketiganya Serasa Bertemu Sukongnya Menginjak Jurus Kedua Ratus Pedang Siang Kiam Kwei Terlepas Cambuk Sim Tok Bimoli Putus Keduanya Terlempar Dengan Muka Pucat Melihat Itu Si Sin Lohap Tidak Bisa Berdiam Diri Maka Dia Pun Menyerang Dengan Singkang Luar Biasa Belaam Hantiong Merasa Sesat Sementara Si Sin Lohap Tersedak Dari Sudut Dan Kemudian Dilanjutkan Kim Hong Tai Hap Yang Luar Biasa Kosnya Itu Dikeroyok Empat Senior Ternama Dunia Hitam Sekali Ini Hantiong Benar-benar Diuji Keringatnya Sudah Membasai Tubuh Dadanya Sudah Sesat Namun Keuletannya Masih Siaga Serangannya Masih Handal Hari Sudah Berganti Malam Kelima Bayangan Itu Masih Bergerak Cepat Hingga Satu Gebrakan Luar Biasa Dari Hantiong Pukulan Im Yang Sian Hoat Membuat Sisin Lohap Terjengkang Yang Walaupun Hantiong Merasakan Dadanya Sesak Namun Cakaran Im Yang Liyong Hoat Menembus Dada Siang Kiam Kwi Petikan Harpanya Membuyarkan Serangan Simtok Bimoli Dan Gerakan Susulan Dengan Pat Siang Kiam Hoat Menangkis Pek Mou Kwi Dan Hasilnya Siang Kiam Tergeletak Tidak Bernyawa Dengan Jantung Menghitam Terbakar Ketiga Lawannya Mendelik Marah Serangan Pun Dilancarkan Kembali Jurus Demi Jurus Dentuman Beradunya Singkan Dan Bunyi Petikan Berkesyuran Kedelapan Orang Muda Itu Yang Melihat Siang Kwi Tergeletak Serempak Berlari Mendekati Pertempuran Namun Tubuh Mereka Terjungkal Karena Hawa Yang Berkesyuran Koma Dan Mereka Pun Kembali Menjauh Pertempuran Itu Makin Menggila Dan Pada Satu Gebrakan Pukulan Im Yang Hoa Hoat Menerpa Tubuh Pek Mou Kwi Sehingga Terlempar Berguling Di Tanah Han Tiong Menerima Pukulan Sakti Dari Sisi Hoat Sehingga Tubuhnya Terlempar Ke arah Sim Tok Bimoli Tapi Sungguh Tidak Terduga Petikan Harpa Sesaat Membuyarkan Pertahanan Sim Tok Bimoli Tak Dapat Mengelak Tusukan Gagang Harpa Dalam Bayangan Patsian Kiam Hoat Menusuk Dadanya Buk Hoat Tubuh Sim Tok Bimoli Terjengkang Nyawa Melayang Dengan Jantung Pecah Sementara Pek Mou Kwi Memuntahkan Darah Dan Hontiong Juga Memuntahkan Darah Segar Wajahnya Pucat Namun Dia Tetap Siaga Untuk Menghadapi Kedua Orang Kakek Ini Pertempuran Pun Berlanjut Koma Kegesitan Dan Getaran Singkang Masih Diadu Hingga Menjelang Pagi Satu Gebrakan Dimana Tendangan Berantai Hontiong Menghantam Perut Dada Dan Muka Si Sinho Tapi Juga Harus Menerima Tusukan Pedang Pek Mou Kwi Di Baunya Sehingga Mengucurkan Banyak Darah Dan Si Sinho Tambruk Dengan Perut Hancur Terbakar Jantung Mengkerut Menghijau Dan Muka Hancur Menghitam Si Sinho Tewas Seketika Dengan Wajah Meringis Menahan Sakit Dan Perih Dan Nafas Sesak Hantiong Mengerahkan Kekuatannya Siap Menerima Serangan Pek Mou Kwi Yang Melihat Lawan Ini Masih Berbahaya Sementara Dia Tinggal Sendiri Sebelum Menyerang Dia Berseru Kau Cung Sin Kalian Pergi Ke Ban Kwi Isan Gunung Selaksa Iblis Mendengar Itu Kau Cung Sin Bergerak Berlari Cepat Dan Disusul Ketujuh Temannya Pek Mou Kwi Dengan Sisa Tenaga Yang Ada Menyerang Pertandingan Itu Masih Seru Dan Gesit Dan Setelah Matahari Naik Tinggi Dua Pukulan Bergentum Hantiong Terjengkang Rebah Di Tanah Sementara Pek Mou Kwi Terlempar Menabrak Tembok Pagar Bangunan Hingga Jebol Dan Nyawanya Diri Tubuhnya Limbung Dan Jatuh Pingsan Suat Hang Berlari Cepat Ke rumah Sisin Lohab Dari Tadi Pagi Dia Sudah Cemas Setelah Hari Siang Dia Tidak Bisa Menunggu Lagi Hantiong Belum Pulang Di Depan Bangunan Dan Melihat Tubuh Mayat Membiru Dia Masuk Pekarangan Dia Lihat Tubuh Hantiong Tergeletak Di Samping Tubuh Siang Kiam Kwi Tiong Kho Tiong Kho Jeritnya Dan Dia Memeriksa Nadi Hantiong Masih Ada Tanda Hidup Langsung Dia Memanggul Tubuh Itu Dan Pergi Dari Tempat Itu Sesampai Di Penginapan Ia Bertanya Kepada Pemilik Dimana Mendapat Tabib Kepadanya Ditunjukkan Seorang Tabib Yang Dipanggil Tan Sin Yang Bertempat Di Pinggir Kota Hampir Sore Ia Baru Sampai Ketempat Tan Sin Sin Tan Lope Bagaimana Kedaanya Tanyanya Cemas Keadaannya Cukup Parah Sio Chia Jantungnya Lemah Tapi Sudah Saya Beri Obat Pembersih Darah Dan Penguat Tubuh Kita Tunggu Saja Luka Di Baunya Sudah Diobati Hibur Tan Sin Suat Hang Menungui Han Tiong Dengan Wajah Masih Khawatir Dan Sudah Malam Begini Belum Sadar Tidak Terdengar Bahunya Berguncang Dengan Isakannya Tiba-tiba Dia Merasakan Remasannya Itu Balik Meremas Tangannya Spontan Dia Angkat Muka Dan Menatap Wajah Han Tiong Metu Itu Terbuka Senyuman Itu Mengembang Tangisnya Makin Mengeras Karena Gembiranya Tiong Ko Oh Tiong Ko Kamu Sudah Sadar Sambil Menciumi Pipi Kekasihnya Dai Air Matanya Membasai Muka Itu Hang Moi Sudah Aku Tidak Apa-apa Dimana Kita Ini Tanya Han Tiong Kita Di Rumah Tan Sin Se Aku Membawa Koko Kemari Dari Belakang Terdengar Dohman Swat Hang Melepas Remasannya Tan Lopek Koko Sudah Sadar Han Tiong Melihat Lelaki Tua Itu Terima Kasih Tan Sin Atas Pertolongannya Ah Sudah Pekerjaanku Kong Jawabnya Bijak Jantung Melemah Tidaknya Kong Cu Istirahat Selama Seminggu Baiklah Tan Sin Se Saya Akan Istirahat Di Penginapan HM HH Baiklah Kong Cu Untuk Malam Ini Kalian Bermalam Saja Di Sini Dan Besok Baru Kalian Kepenginapan Baiklah Tan Sin Se Dan Terima Kasih Sahut Swat Hong Dan Tan Sin Se Pun Meninggalkan Ruangan Pengobatan Itu Dan Masuk Ke Kemarnya Kom Tidurlah Hang Moi Iya Tapi Koko Juga Tidur Supaya Besok Berjalan Kepinginapan Iya Sahut Hantiong Memejamkan Matus Sambil Senyum Senang Menerima Kemanjaan Swat Hong Keesokan Harinya Mereka Pun Kembali Kepenginapan Koko Apa Yang Terjadi Di Tempat Si Sin Lohab Koma Ada Empat Orang Tergeletak Di Sana Saya Membawa Koko Ketiga Orang Selain Dari Siang Kiam Kwi Adalah Si Sin Lohab Dan Dua Sutenya Pek MOU Kwi Dan Sim Tok Bimoli Lalu Murid Tiant TSM Kwi Kemana Mereka Menyingkir Keban Kwi San Koma Entah Dimana Itu HMH Syukurlah Koko Masih Selamat Aku Dari Semalam Ditinggalin Tidak Bisa Tidur Pikiranku Makin Cemas Terlebih Paginya Koko Belum Datang Ujarnya Dengan Ada Manja Selama Seminggu Sebagaimana Pesantan Sinsei Hantiong Istirahat Kematian Sisin Lohab Beserta Dua Sutenya Dan Muridnya Siang Kiam Kwi Cepat Tersebar Keseluruh Kota Giang Sebahkan Sampai Kelasa Dalam Satu Ruangan Empat Dalai Lama Sedang Terlibat Perbincangan Berita Ini Sungguh Luar Biasa Mengejutkan Buti Sute Tanya Ceng Sinh Hosh Yang Kepada Hes Berjubah Kuning Berita Ini Sangat Kuat Kebenarannya Sinh Suheng Karena Berita Ini Saya Dapatkan Dari Adik Ipar Saya Di Giyang Tse Omi Tohut Lalu Siapa Yang Orangnya Yang Mengalahkan Si Sinh Lohab Yang Terkenal Kesaktian Itu Dan Hal Yang Sangat Mencengangkan Bahwa Kedua Sutenya Berada Didekatnya Saya Yakin Sinh Sinh Bahwa Kim Hong Tai Hap Yang Melakukannya Sahut Hes Berjubah Hijau Dari Mana Kamu Yakin Gak Sute Karena Beberapa Hari Katanya Didekatnya 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 Orang Muda Laki Dan Perempuan Berada Didekatnya Dan Laki Laki Itu Membawa Alat Musik Harpa Emas Dan Yang Lebih Meyakinkan Sinh Sinh Bahwa Tan Sinh Mengobati Pemuda Berharpa Yang Sedang Terluka Di Bawah Perempuan Muda Kalau Demikian Gak Sute Luar biasa Sekali Apa Yang Dicapai Kim Hong Tai Selama Tujuh Tahun Ini Perubahan Drastis Dunia Persilatan Yang Sebelumnya Tidak Pernah Terjadi Walaupun Dalam Jangka Yang Singkat Namun Ini Sudah Tujuh Tahun Situasi Dunia Kang Wuh Demikian Sejuk Dan Nyaman Yang Imbasnya Juga Dirasakan Masyarakat Banyak Benar Sinsuheng Dan Kalau Dipikir Lagi Situasi Ini Akan Lebih Berkepanjangan Jika Rimba Persilatan Menempatkan Kim Hong Tai Hap Menjadi Beng Coo Benar Gak Sute Dan Hal Ini Sudah Menjadi Buah Pikiran Para Chiang Bujain 8 Partai Besar Yang Mengadakan Pertemuan Saat Perayaan Ulang Tahun Tai Sampai Dua Tahun Yang Lalu Dan Undangan Sudah Kita Terima Bahwa Pembicaraan Lanjutan Untuk Mewujudkan Rencana Itu Akan Diadakan Di Butong Pai Bulan Depan Lalu Siapa Yang Akan Berangkat Ke Butong Pai Sinsuheng Oleh Pimpinan Kita Yang Diutus Adalah Gwin Hang Sute Yang Sudah Berangkat Dua Bulan Lalu Sahut Sinshin Hosiang Butong Pai Yang Dipimpin Oleh Gak Sinsuh Mengadakan Persiapan Untuk Mengadakan Pertemuan Tokoh-tokoh Persilatan Dan Sudah Banyak Tenda-tenda Darurat Didirikan Bahkan Sudah Banyak Diisi Oleh Para Undangan Yang Berdatangan Tiga Hari Kemudian Pertemuan Itu Pun Dimulai Para Undangan Yang Bermalam Di Tenda-tenda Darurat Memasuki Areal Pertemuan Yang Luas Desan Kokiam Lembah Gunung Pedang Pimpinan Delapan Partai Besar Hadir Seluruhnya Sepuluh Pimpinan Piawakio Wilayah Selatan Dan Lima Pimpinan Piawakio Wilayah Timur Tiga Pimpinan Piawakio Wilayah Barat Dan Empat Pimpinan Piawakio Wilayah Utara Dua Pimpinan Bukaan Wilayah Selatan Lima Pimpinan Bukaan Wilayah Timur Dua Pimpinan Bukaan Wilayah Barat Dan Tujuh Pimpinan Bukaan Pengemis Baju Kembang Pimpinan Empat Pimpinan Empat Pimpinan Cabang Hei Kaepang Pengemis Baju Hitam Empat Pimpinan Cabang Kong Sim Kaepang Pengemis Hati Kosong Dan Ada puluhan Pendekar Laki-laki Dan Perempuan Yang Juga Turut Hadir Ciyang Bujin Pangcu Kau Su Tai Hap Lai Hap Dan Semua Hiong Yang Berhadir Pada Pertemuan Ini Saya Ucapkan Pertemuan Akbar Kali Ini Dan Untuk Pertemuan Luar Biasa Ini Saya Gak Sian Su Menawarkan Secawan Arak Untuk Memulai Pertemuan Kita Ini Semua Tangan Mengacungkan Cawan Arak Yang Memang Telah Disediakan Di Depan Mereka Kiong Hi Untuk Kita Semua Ucap Mereka Serempak Sehingga Suaranya Bergemuruh Para Hiong Yang Terhormat Karena Pertemuan Kita Ini Saya Dipercaya Untuk Menjadi Tuan Rumah Maka Atas Kepercayaan Itu Maka Atas Nama Butong Pai Saya Haturkan Banyak Terima Kasih Semoga Pertemuan Kita Ini Menghasilkan Kesepakatan Yang Memuaskan Segala Pihak Gak Sian Su Diam Sejenak Kenapa Saya Katakan Memuaskan Segala Pihak Karena Hal Ini Telah Terlebih Dahulu Diawali Pembicaraan Kecil Para Chiang Tidak Akan Memonopoli Pendapatnya Jadi Oleh Karena Itu Hari Ini Pembicaraan Kecil Itu Akan Disampaikan Kembali Pada Pertemuan Kita Kali Ini Semua Masukan Saran Dan Pendapat Dan Kritikan Hari Ini Dan Kesepakatannya Nanti Adalah Kesepakatan Kita Semua Tegas Gak Sian Su 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 Sana Hening Sebagaimana Tertulis Pada Undangan Bahwa Pertemuan Hari Ini Adalah Membicarakan Adanya Beng Cu Dunia Persilatan Maka Untuk Itu Dipersilahkan Para E In Hong Mengeluarkan Pendapat Gak Sian Su Kembali Ketempat Duduknya Su Su Sana Kembali Hening Pimpinan Rapat Yang Mulia Perkenalkan Saya Gui Buong Pimpinan Cabang Utara HWAI Kaepang Silahkan Gui Sicu Sahut Gak Sian Su Pertemuan Ini Memang Luar Biasa Besarnya Keberadaan Beng Cu Yang Akan Menjadi Batu Penjuru Bagi Kita Semua Dan Tentu Keberadaan Beng Cu Bukanlah Hal Yang Baru Bagi Kita Dan Dulunya Sudah Ada Bagaimana Beng Cu Kita Yang Dulu Gui Sicu Sudah Hampir 30 Tahun Kita Tidak Memiliki Beng Cu Yang Terakhir Beng Cu Kita Sebelum Dunia Persilatan Dikuasai Oleh Tian TSM KWI Adalah Pek Luisin Chiang Si Tangan Gelede Yap Sin Leong Tapi Sejak Munculnya Tian TSM KWI Beng Cu Kita Tewas Di Tangan Sim Tok KWI Salah Satu Tian TSM KWI Dan Si Cuk Ketawi Sendiri Golongan Kita Dipecundangi Oleh Tian TSM KWI Sehingga Kita Tidak Memiliki Beng Cu Lagi Sampai Hari Ini Sejenak Hening Mendengar Penjelasan Gak Sian Su Yang Tanpa Sungkan Mengakui Kenyataan Yang Memang Demikian Adanya Pimpinan Rapat Yang Bijaksana Saya Chua Ginkun Siang Tiam Hwang Ho Pedang Kembar Dari Hwang Ho Silahkan Tihap Artinya Selama 30 Tahun Kita Tidak Memiliki Beng Cu Dan Terpapar Oleh Kezaliman Tian TSM KWI Lalu Siapakah Yang Akan Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Beng Cu Kita Hari Ini Chua Tihap Para E In Hong Semua Saya Akan Coba Melemparkan Hasil Pembicaraan Kami Di Tai Sampai Dan Chiang Bu Jin Lainnya Ketengah Forum Ini Pendapat Kami Ini Bukan Hal Yang Mesti Disetujui Oleh Para E In Hong Dia Terdiam Sejenak Dan Menatap Para Chiang Bu Jien Omi Tuhut Silahkan Lanjutkan Sian Su Ujar Li Ho Siang Kemudian Gak Sian Su Berdiri Dari Duduknya Dan Menjura Keempat Penjuru Para E In Hong Yang Terhormat Kita Sama Merasakan Bahwa Kita Tidak Berdanya Sejak Tiant SMKWI Menegakkan Panjingnya Di Dunia Persilatan Kejahatan Meraja Lela Penindasan Terjadi Di Mana Mana Para Tai Hap Banyak Yang Jadi Korban Tia Wakiok Banyak Yang Gulung Tikar Bukaan Banyak Yang Dihancur Kan Kita Memang Tidak Tinggal Diam Terus Berusaha Untuk Keluar Dari Kemelut Yang Menyelimuti Kang Ngowu Dan Tidak Sedikit Yang Membentur Kedurjanaan Tiant SMKWI Dan Tewas Berkorban Yawa Kekuatan Kita Mandul Di Hadapan Tiant SMKWI Hampir 30 Tahun Lalu Apa Yang Kita Rasakan 7 Tahun Terakhir Ini Cobalah Para E In Hong Yang Suasana Kembali Hening Pimpinan Rapat Yang Mulia Perkenalkan Saya Ciam Kwi Bok Pimpinan Piawakiok Bangau Putih Di senyang Yang dipercaya Oleh rekan Piawakiok Yang lain Menyampaikan Pandangan Silahkan Ciam Sicu Memang 7 Tahun Terakhir Ini Membuat Hati Demikian Lega Para Piawakiok Dalam Menjalankan Operasinya Tidak Pernah Terdengar Dibinasakan Oleh Para Perampok Satu Kondisi Yang Nyaman Dan Aman Bahkan Tiga Tahun Terakhir Ini Piawakiok Tumbuh Subur Di mana-mana Para Pengguna Jasa Pun Tidak Pernah Khawatir Dan Cemas Akan Barang Titipannya Karena Lancar Dan Amanya Perjalanan Tanpa Sedikit Pung Gangguan Tidak Ada Lagi Pencegat Yang Meminta Persentase Melewati Wilayahnya Sungguh Bagi Kami Para Piawakiok Tujuh Tahun Terakhir Ini Berjalan Di Hutan Di Gunung Rasa Amannya Bagai Berada Dalam Rumah Sendiri Ciam Piawakiok Pun Duduk Kembali Hening Sejenak Izin Bicara Pimpinan Rapat Saya Adalah Kam Koan Kau Sotipian Bukaan Perguruan Cambuk Besi Dekang Lam Silahkan Kam Situ Tujuh Tahun Terakhir Ini Diakui Memang Kesejukan Rimba Persilatan Terasa Di Mana-mana Yang Sebelumnya Dirasakan Sangat Panas Membara Gelap Dan Menorehkan Banyak Ketakutan Dan Kecemasan Di Kalangan Kausu Setelah Banyaknya Kebinasaan Yang Dialami Bukaan Olehulah Piant CMKWI Dan Antek Anteknya Namun Tujuh Tahun Terakhir Ini Bukaan Mendapatkan Bintang Terang Bukaan Yang Dulunya Berantakan Dan Ditutup Sudah Dibuka Lagi Dan Pertumbuhannya Juga Laksana Jamur Di Musim Hujan Tujuh Tahun Terakhir Ini Memang Mencengangkan Tiada Pun Kita Mendengar Aktivitas Dari KWI Eng San Dimana Tiant CMKWI Bersarang Sejak Peristiwa Terakhir Yang Mereka Adakan Di Kausan Daerah Pauting Kam Koan Pun Duduk Kembali Izin Bicara Pimpinan Rapat Seorang Tosu Bermuka Kuda Angkat Bicara Gak Bin Lohap Ternyata Silahkan Totiang Setelah Mendengar Pandangan Pandangan Tadi Kita Akui Memang Tujuh Tahun Terakhir Ini Luar Biasa Niamannya Sehingga Saya Rasa Tidak Ada Lagi Orang Jahat Di Dunia Kang O Mendengar Itu Terdengar Ketawa Di Sana Sini Gak Sian Su Juga Tidak Bisa Menahan Senyumannya Bagaimana Maksudmu Totiang Bayangkan Sajalah Sian Su Sudah Tiga Tahun Saya Turun Gunung Mendatangi Sarang Sarang Penjahat Tapi Sampai Di Sana Saya Hanya Dapati Bangunan Kosong Gua Kosong Pondok Pondok Kosong Di Tengah Hutan Bahkan Kedaerah Pantai Sarang Bajak Yang Saya Tahu Malah Jadi Pasar Ikan Mendengar Itu Tawa Pun Bergema Membuat Pertemuan Itu Terasa Renyah Lalu Bagaimana Totiang Yah Karena Sarang Jadi Pasar Ikan Yah Belanja Ikan Jadinya Jawab Mabin Loha Polos Hahaha 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 Riuh Rendah Suara Tawa Mendengar Jawaban Itu Setelah Suasana Hening Kembali Gak Sian Su Berbicara Lagi Para Eing Hong Kita Sudah Mendengar Beberapa Pandangan Akan Suasana Rimba Persilatan Tujuh Tahun Terakhir Ini Yang Intinya Aman Nyaman Dan Menyejukkan Dan Penyebab Itulah Yang Kami Bicarakan Pada Dua Tahun Lalu Dita Sampai Kita Semua Tahun Tujuh Tahun Terakhir Yang Kita Rasakan Ini Sejak Munculnya Kim Hong Tai Hap Yang Memulai Misinya Dari Kota Kai Feng Daratan Di Pulau Dia Datang Yakni Pulau Kura Kura Dan Oleh Karena Keberadaannya Suasana Rimba Persilatan Muncul Hanya Dalam Jangka 5 Tahun Rimba Persilatan Tiant TSM KWI Kehilangan Pamor Dan Gaung Kejahatannya Pembuat Kejahatan Itu Haranya Tidak Terbunuh Tapi Lebih Dari Itu Yakni Berubah Kita Tidak Pernah Mendengar Kim Hong Tai Hap Telah Membunuh Dan Membabat Habis Gerombolan Ini Dan Itu Tapi Kenyataannya Kejahatan Gerombolan Ini Dan Itu Tidak Muncul Lagi Dengan Kejahatannya Dan Karena Itulah Namanya Kian Menjulang Baik Di Kalangan Kita Maupun Yang Dulunya Penjahat Ataupun Yang Masih Penjahat Sampai Hari Ini Dia Diidolakan Oleh Seluruh Rakyat Hal Ini Tergambar Dari Baid Baid Yang Kita Dengar Yang Dimulai Dari Keifeng Baid Apa Yang Kita Dengar Itu Suatu Gambaran Yang Menunjukkan Kecintaan Mereka Pada Kim Hong Tai Apalagi Baid Yang Satu Ini Menyebar Sampai Keempat Penjuru Gak Sian Sudiam Sejenak Kemudian Melantunkan Syair Daerah Binasa Oleh Penindas Gelap Jangan Putus Asa Dan Teruslah Berharap Gundah Dan Bencana Akan Terendah Dimana Hari Bertemu Kim Hong Tai Hab Baid Ini Mengandung Keyakinan Penuh Akan Keberadaan Kim Hong Di Halayak Ramai Jadi Karena Figur Yang Cemerlang Ini Kami Para Chiang Bu Jin Ingin Menempatkan Kim Hong Tai Hab Menjadi Beng Cuk Kita Setuju Teriak Hampir Sebagian Besar Peserta Pertemuan Itu Setelah Hening Seorang Lelaki Berumur Empat Puluhan Berwajah Tampan Mukanya Serius Di Punggung Tersangkut Pedang Bergagang Kepala Naga Dari Emas Maaf Pimpinan Rapat Saya Menyela Gak Sian Su Yang Sudah Melihatnya Berdiri Tidak Ada Yang Perlu Dimaafkan Kim Leong Kiam Tai Hap Pendekar Pedang Naga Emas Teng Wisin Saya Belum Dapat Menyetujui Pendapat Menempatkan Kim Hong Tai Hap Menjadi Beng Cuk Karena Menurut Saya Kim Hong Tidak Memiliki Ketegasan Dengan Kejahatan Benar Memang Tujuh Tahun Terakhir Ini Oleh Karena Sepak Terjangnya Kejahatan Berubah Tapi Siapa Yang Dapat Menjamin Itu Akan Berlansung Lama Kan Tidak Ada Lalu Bagaimana Harusnya Menurut Teng Tai Hap Sementara Urusan Masa Depan Tak Ada Manusia Yang Bisa Menjamin Menurut Saya Sian Su Kita Tidak Boleh Berpola Pada Hal Yang Tidak Ada Jaminan Seperti Masa Depan Itu Mengharap Orang Akan Berubah Dan Karena Itu Kesempatan Babat Dia Dan Itu Pasti Kejahatan Orang Itu Tidak Akan Ada Lagi Sampai Kapampun Itu Saja Sian Su Yang Membuat Saya Belum Dapat Menyetujuinya Sian Su Bolehkah Saya Menjawab Teng Tai Hap Tanda Tanya Selali Hoh Siang Ah Silahkan Loh Suhu Teng Teng Tadi Mengatakan Bahwa Tidak Jaminan Taroklah Teng Tai Hap Menumpas Perampok Di Satu Tempat Lalu Apakah Teng Tai Hap Dapat Menjamin Kejahatan Merampok Hilang Selamanya Kejahatan Merampok Tidak Bisa Saya Jamin Hilang Loh Suhu Tapi Saya Menjamin Perampokan Yang Dilakukan Oleh Yang Saya Tumpas Benar Teng Tai Hap Disitulah Beda Teng Hap Dengan Kim Hong Teng Kedua Prinsip Ini Sah-sah Saja Namun Mari Kita Lihat Dasar Dan Hasilnya Dasar Yang Digunakan Teng Tai Hap Adalah Manusia Tidak Akan Berubah Sementara Kim Hong Tai Hap Dasarnya Manusia Bisa Berubah Dan Antara Dua Dasar Ini Manakah Yang Benar Menurut Pengajaraan Dan Pengalaman Yang Didapat Teng Teng Hap Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Saya Mau Dan Sebaliknya Hal Ini Pernah Loh Suh Menurut Anda Kenapa Terjadi Hal Yang Demikian Yah Mungkin Karena Dikuasai Nafsu Iblis Atau Situasinya Yang Terbentur Keadaan Memaksa Ia Berbuat Kejahatan Lalu Apakah Iblis Tetap Menguasai Nafsu Atau Apakah Keadaan Memaksa Tetap Tidak Loh Suh Jadi Kalau Begitu Dasar Mana Yang Benar Diantara Tetap Dengan Keadaannya Atau Manusia Itu Berubah Menurut Keadaannya Manusia Berubah Menurut Keadaannya Artinya Dapatkah Tai Hap Menerima Salah Atas Prinsip Dasar Manusia Tidak Berubah Tanda Tanya Sejenak Kim Loh Kiam Terdiam Kemudian Dapat Loh Suh Angguk Selanjutnya Kita Lihat Hasilnya Teng Tai Hap Lebih Luas Mana Hasil Dari Dua Prinsip Tidak Akan Menghilangkan Kejahatan Yang Namanya Merampok Teng Tai Hap Menumpas Satu Gerombolan Perampok Di Satu Hutan Dan Hutan Itu Aman Karena Orangnya Sudah Mati Dan Itu Hanya Sebatas Hutan Itu Saja Di Hutan Yang Lain Tetap Tidak Aman Kim Hong Mengubah Perampok Di Satu Hutan Maka Hutan Di Mana Ada Rampok Mungkin Aman Mungkin Juga Tidak Kenapa Mungkin Di Semua Hutan Karena Penularan Sesama Perampok Perubahan Seorang Perampok Bisa Merubah Perampok Lain Bagaimana Teng Tai Hap Mengertikan Anda Penjelasan Saya Hening Sejenak Mengerti Loh Suhu Dan Dengan Penjelasan Itu Saya Dapat Setuju Patutlah Kim Hong Tai Hap Menjadi Beng Chu Karena Kebijaksanaannya Jawab Teng Tai Hap Terima Kasih Teng Tai Hap Dan Kepada Para E Heng Hong Yang Terhormat Satu Hal Yang Membuat Saya Heran Kemungkinan Berubahnya Para Penjahat Di Hadapan Kim Hong Tai Hap Adalah Kemungkinan Besar Bahkan Cenderung Pasti Jika Melihat Usaha Dia Selama Tujuh Tahun Terakhir Ini Kalau Ada Pendapat Mengenai Ini Tolong Juga Dikemukakan Karena Sekali Memilih Mas Mestinya Lah Mas Mestulan Lihos Yang Kembali Duduk Gak Sian Su Menyambung Nah Para E In Hong Semua Ganjalan Hati Tentang Kecenderungan Berubahnya Kejahatan Di Hadapan Kim Hong Tai Hap Sangat Besar Adakah Yang Mengetah Binya Koman Namun Sebelumnya Loh Su Hau Apakah Maksud Loh Hau Dengan Pernyataan Itu Begini Sian Su Kita Ingin Beng Cuk Kita Tidak Hanya Mandraguna Tapi Juga Bijaksana Kera Itu Yang Dibuat Kim Hong Tai Hap Terkesan Bijaksana Tapi Kalau Kenyataan Perubahan Itu Karena Didorong Rasa Takut Karena Kesaktiannya Kebijaksanaan Itu Hanya Kulit Tentu Kita Tidak Ingin Bukan H.M.H. Baiklah Loh Su Hau Sekarang Saya Meminta Kepada Pin Heng Heng Yang Hadir Adakah Kita Mengertai Kebijaksanaan Jenis Apa Yang Dimiliki Kim Hong Tai Hap Su Su Tiba-tiba Lelaki Umur 50-an Lebih Berdiri Dari Rombongan Bukan Izin Bicara Sian Su Saya Adalah Yapsin Hang Dari Pek Tiyawa Bukan Silah Kanyap Kau Su Mungkin Diantara Kita Ini Hanya Kami Dari Pek Tiyawa Bukan Yang Selagak Sian Su, dan semua orang memperhatikan tokoh yang kita kenal di awal cerita ini, benar Sian Su. Berceritalah Yap Si Chu, Pintagak Sian Su penuh gairah karena melihat semua perhatian menuju Yap Sin Hong. Sejak umur tujuh tahun kami mengenal Kim Hong Tai Hap karena dia bekerja sebagai tukang kuda kami semasa di Piawakio kami, namanya adalah Kue E. Hon Tiong, semua Chiang Bu Jin mengangguk-angguk, semasih kecil Kue E. Hon Tiong telah menunjukkan keuletan luar biasa, dan kebijakan yang tidak lumrah, tidak ada satupun dari kami di Piawakio itu yang tidak mengenalnya dan menyayanginya karena obrolannya yang menyejukkan, dan sikapnya yang ramah, dan ketekunannya, saya sendiri sejak bertemu dia sudah merasa bahwa Hon Tiong akan menjadi sesuatu yang luar biasa nantinya, setahun dia berada bersama kami, lalu kami mengantarkannya ke Kaifeng karena dia mau ke Pulau Kura-Kura, kemudian sepuluh tahun berikutnya Hon Tiong kembali ke daratan, dan langsung membuat perubahan di kota Kaifeng, berikutnya dia menjumpai kami di Pau Hating yang berketepatan terjadinya peristiwa pertemuan di kausan oleh para penjahat, Kim Hong Tai Hap menyampaikan kepada kami bahwa dia akan ke kausan dan hasilnya kita tahu seluruh penjahat berubah setelah itu, jadi saya hanya menguatkan soal kebijakan yang menjadi inti pembicaraan kita, bahwa sejak kecil Kim Hong Tai Hap telah menunjukkan tanda-tanda itu, Yap Sin Hong duduk kembali, suasana hening kembali.